Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama Miminia yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Intro Dimana di episode kali ini Novia yang dalam bahaya dimana saat ini seekor ular yang tiba-tiba saja menghampiri Novia saat sedang berada di makam ayahnya Novia yang panik dan ketakutan Novia pun berteriak meminta tolong ya guys Dan sepertinya Jepri lah yang akan selalu menjadi malaikat penolong untuk Novia Dimana Jepri yang sepertinya sudah mendapatkan pirasat untuk kembali ke makam karena dirinya tersadar jika pena pemberian dari Novia ternyata terjatuh ya guys Dan mengharuskan Jepri untuk kembali ke pemakaman Dan dari situlah Jepri yang mendengar ada teriakan seseorang yang meminta tolong Pastinya Jepri pun akan sangat terkejut ya jika tahu orang tersebut adalah Novia Tapi sepertinya disaat Jepri yang akan menolong Novia justru Jepri yang akan terpatuk ular tersebut ya guys Dan mengakibatkan Jepri harus dilarikan ke rumah sakit Wah guys pastinya misalnya Novia pun akan merasa semakin berhutang budi kepada Jepri Karena bukan kali ini saja ya Jepri menyelamatkan nyawa Novia Yang tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana di episode sebelumnya perpisahan Novia dan Hakim pun sempat membuat kita ikut baper ya guys Dimana Hakim yang menyerahkan Novia kepada orang tuanya Hakim yang meminta maaf kepada Novia dan juga kepada orang tua Novia Karena Hakim tidak bisa membuat Novia bahagia Dan momen tersebut pun berhasil membuat kita terharu ya guys Dimana Novia yang terlebih dulu meminta maaf kepada Hakim Karena dirinya belum bisa menjadi istri yang sempurna untuk Hakim Terlihat kekecewaan di wajah Pak Wijaya dan Ibu Indri Dimana mereka sesungguhnya tidak rela jika Novia harus berpisah dengan Hakim ya guys Tapi di sisi lain Ibu Astrid yang hadir di sekolah Brian untuk mengambil rapot Brian Ibu Astrid pun merasa kehilangan karena dirinya tidak melihat Novia selama dia berada di sekolah ya guys Dan seperti biasa Ibu Astrid yang kepo tentunya kepada Rizka tentang Novia ya guys Namun disitu Rizka pun tidak mengatakan jika Novia saat ini sedang menghadiri sidang ya Tapi sepertinya tidak lama lagi Ibu Astrid pun akan tahu jika saat ini Novia sudah bukan istri Hakim lagi Tapi di sisi lain Novia yang sebenarnya merasa sangat terpukul karena pernikahan yang dianggap akan menjadi kebahagiaannya Ternyata harus berakhir dengan perceraian ya guys Novia pun sempurna tidak sadarkan diri setelah sidang selesai Tapi Pak Astrid dan Ibu Astrid pun yang tahu jika Novia saat ini masih bersedih Pak Astrid pun memberikan saran agar Novia untuk pergi berlibur ya guys Agar bisa sedikit menghibur dan merupakan yang saat ini sedang terjadi ya guys Dan Novia pun setuju dengan ide Pak Astrid tersebut Novia pun akhirnya mengajak Rizka untuk menemannya berlibur ke Bali Namun sebelum berangkat berlibur Novia pun menyempatkan untuk mengunjungi makam sang ayah Dan secara yang bersamaan Jepri pun berkunjung ke makam ayah Novia dan membita maaf kepada ayah Novia ya guys Namun tanpa disadari pena Jepri pembelian dari Novia pun terjatuh Dan mengharuskan Jepri untuk kembali mencari pena tersebut ke pemakaman Dan secara kebetulan pada saat itu Novia yang sedang dalam bahaya Dimana ada seekor ular yang tiba-tiba saja datang dan menghampiri Novia ya guys Dan sepertinya Jepri akan segera menolong Novia Meskipun Jepri harus mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Novia Wah guys tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Bahkan dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari Hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!